Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kami akan menyampaikan suatu kegiatan Tentang teknis nekropsi atau bedah bangkai Yang nanti nekropsi ini bisa dipakai sebagai salah satu Untuk membantu penegakan diaposa dari suatu penyakit Dan pada praktikum kali ini kita akan melakukan nekropsi Dengan objek yaitu unggas Kemudian untuk selanjutnya sebelum kita mulai acara praktikum Untuk nekropsi ini akan dijelaskan terlebih dahulu Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan nekropsi Jadi peralatan apa yang dibutuhkan Kemudian bahan-bahan apalagi yang dibutuhkan Nah untuk selanjutnya Nanti akan dijelaskan oleh pekan saya Baik kita lanjut dari penyakit nanti Tadi yang acara tujuan kita Nanti yang ke poin keempat adalah Mengidentifikasi penyakitnya Nah untuk langkah berikutnya Baik sebelum kita melakukan bedah bangkai Kita lakukan dulu mengenal Alat-alat yang akan kita gunakan Dan bahan-bahan yang nantinya mendukung untuk kegiatan acara hari ini Baik saya mulai Ini adalah alat untuk memotong khususnya untuk tulang Bagian torak yang akan nantinya kita gunakan untuk memotong dari bagian depan Dari arah partikulat sampai ke torak bagian abdomen perut Ini tidak asing lagi ya Inset tanpa ujung lidi Ini adalah arteri plane yang berfungsi untuk menjubit Jadi biasanya digunakan isu organ yang sangat licin Elastis Jadi kita menggunakan bantuan Ada arteri plane Ada yang lurus dan juga ada yang bengkok Di sini Satu lagi adalah pinset Ujung berigi Jadi ada bagian ujungnya adalah bergerigi Ini beda dengan yang ini Nah Seperti itu Ini adalah ujung Ujung rucing Kalau ini ada lagi ujung yang kumpul dan ada bagian yang ujung rucing Baik Saya kira itu untuk alatnya Kemudian Ini barang hundung Dalam antisek Kita gunakan kurang lebih 2 mili per 1 liter air Nantinya berfungsi untuk sterilisasi sebelum melakukan beda bangkai Jadi sesuai desinfektan yang kita gunakan adalah Dari ini yang anti-share Banyak lagi jenis desinfektan yang lainnya Jadi kalau menggunakan Itu sesuaikan dengan Akuran penggunaan yang tertera di label Jadi tidak harus 2 berbanding 1 Itu sesuaikan dengan bahan yang kita gunakan Baik Kita lanjut Dari Dari Bahan Neo Desinfektan Selanjutnya Di sini Satu lagi adalah Lentunya ayam Yang kita gunakan sebagai bahan Kemudiannya materi yang kita amati nantinya Oke Kita lanjut ke tahap berikutnya Baik langkah berikutnya Sebelum kita melakukan Nekropsi beda Kedah bangkai Di sini Kita terlebih dahulu adalah Melakukan Pemeriksaan secara Klinis Jadi tampakan dari Kondisi luar Secara umum Hampir semuanya adalah Hampir menyerupai Secara klinis Kenak-kenak yang biasanya Terjangkit Suatu penyakit Salah satunya yang bisa Kita Lihat di sini adalah Pada bagian Muka Jadi di sini Mulai dari ujung depan Sampai ke Bagian Kelakar Nanti kita akan melakukan Pemeriksaan Dari bagian depan Di sini Tampak sekali Di sini Ayam kurang Sehat Jadi agak Pucat Dilihat dari Warna Itu Pusat Kalau kita Kembali ke depan Di sini Selaput lendir Biasanya Diketahui Selaput lendir Mata Kemudian Hidung Nah itu akan terjadi Perubahan-perubahan Yang Sangat-sangat Jelas ya Baik Kita lanjut Tadi di bagian Muka Di bagian kepala Di sini Anda perhatikan Di bagian Sinus Jadi hidung Ini Kering ya Kemudian Muka Agak sedikit pucat Di bagian Bapak Di bagian matanya Juga agak Agak pucat ya Kita terlalu merah Kita lanjut Secara paruasi Bagian-bagian yang lain Ayam Dalam kondisi Stabil Tapi dia Agak sedikit Sempoyongan Jadi kurang-kurang Sehat Di sini Dulu juga Sedikit Kusam Tidak ada bagian Terubah Ada bagian-bagian Kuku Selanjutnya Sebagian Kujung Bagian belakang Adalah Kulakan Ini tampak Bagian belakang Agak sedikit Merah Biasanya Secara klinis Ada spesifikasi Penyakit Yang diderita Berdasarkan Jenis penyakitnya Macam Ini ya Saya contohkan Di penyakit Yang Seperti Koksidiosis Maka spesifikasi Secara klinis Itu menunjukkan Gejala penyakit Yang Gejala yang Berbeda sekali Seperti NG Satu ya Dulu NG Di situ Biasanya Sangat Ini Kelihatan sekali Di bagian kepala Di antar tikolis Jadi Melintir Itu adalah Spesifikasi Secara klinis Kemudian Analexia Tentunya Napsu makan Di situ Adalah Sangat Berkurang Sekali Jadi Istilahnya Adalah Menurun Lemah Letih Lesu Dan lain Sebagainya Itu adalah Salah satu Contoh Contoh yang Dua Misalkan Kita Mendeteksi Di situ Penyakit Kulorung Spesifikasinya Dimana Dan ini Kita lihat Di bagian Kotoran Pada Dinjanya Ada Putih Encer Kepuningan Jadi itu Mengidikan Beberan Mengidikasikan Anak tersebut Kulorung Ada 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 Lagi Satu Contoh Koksidiosis Maka Baraknya Seperti Barak Darah Encer Nah itu Ya Macam-macam Dari Contoh Dari Penyakit Yang Secara Spesifikasi Dari Mulai Kejala Klinis Kemudian Perubahan Spesifikasi Secara Klinis Itu Sangat Berbeda Kita Lanjut Untuk Kegiatan Berikutnya Secara Klinis Sudah Kita Pelajari Berikutnya Kita Pelajari Dari Klinis Kemudian Kita Pelajari Secara Patologi Jadi Kalau Kita Mendeteksi Menjab Nosa Secara Klinis Sudah Kita Dapat Untuk Memastikan Kita Lakukan Diak Nosa Yang Lebih Dalam Dengan Melakukan Bedah Bangga Atau Bedah Ternak Baik itu Sudah Mati Ataupun Masih Hidup Oke Selanjutnya Nanti Sebelum Kita Lakukan Epropsi Kita Lakukan Etanasi Dulu Mas Hadi Kita Lakukan Etanasi Nanti Saya Sampaikan Berapa Hal Atau Berapa Cara Kita Melakukan Etanasi Nah Prinsipnya Bedah Bangga Itu Ketika Kita Memang Menemukan Bangkai Yang Menemukan Bangkai Sebisa Mungkin Bangkai Yang Segar Yang Belum Malami Otolisis Sehingga Perubahan Patologis Dalam Organ Itu Bisa Terah Menemukan Tapi Andai Kata Kita Melakukan Nekropsi Itu Tidak Pada Bangkai Tapi Ternak Yang Masih Hidup Contohnya Pada Beberapa Kasus Di Perusahaan Yang Dia Melakukan Health System Program Jadi Setiap Minggu Melakukan Nekropsi Secara Acak Ayam Yang Hidup Dia Bedah Memperkirakan Penyakit Apa Yang Datang Pada Waktu Dekat Itu Mereka Memakai Muka Sido Nah Kalau Muka Sido Kita Melakukan Etanasinya Atau Membunuhnya Itu Bisa Beberapa Cara Tiga Cara Dalam Hal Ini Yaitu Yang Pertama Mungkin Bisa Dibang Yang Yang Pertama Kita Pegang Ayamnya Kemudian Kita Ambil Dengan Dua Jari Yang Kita Pake Yang Pertama Ini Memutus Tulang Atlanto Ocipitalis Tulang Antara Bagian Kepala Dan Bagian Leher Jadi Kita Pegang Seperti Ini Kemudian Kita Tarik Dengan Kuat Ketika Dia Lepas Nanti Dan Ini Tidak Akan Lepas Kepalanya Lepas Ada Tulang Makan Dia Akan Mengalami Kematian Sehat Cepat Kemudian Yang Kedua Itu Bisa Juga Dilakukan Dengan Cara Emboli Nah Ketika Kita Melakukan Emboli Itu Bisa Kita Menggunakan Alat Bantu Caranya Yang Kita Letakkan Secara Tentang Kemudian Kita Cari Di Bagian Jantung Sebelah Bagian Kiri Nah Bagian Sebelah Kiri Kita Tusuk Dengan Menggunakan Sepet Yang Kita Isi Dengan Udara Jadi Sepet Ini Kita Isi Udara Terlebih Dahulu Kemudian Kita Masukkan Ke Rongga Dada Di Sebelah Kiri Ketika Kita Tepat Dia Sudah Mengarah Ke Jantung Biasanya Sepet Ini Dia Bergerak Seperti Ini Nah Setelah Mengalami Gerakan Seperti Ini Ini Akan Kita Masukkan Udaranya Kedalam Jantung Nah Setelah Udara Yang Masuk Kedalam Jantung Dia Akan Mengalami Kolaps Kemudian Mati Cara Yang Ketiga Yaitu Kita Masih Kita Tentangkan Mas Haji Biasanya Kita Lakukan Dengan Pengambilan Sample Darah Yaitu Pada Vena Brasialis Yaitu Vena Pada Bagian Sayap Ini Bisa Kita Ambil Sepet Kita Masukkan Ketamin Silasil Kemudian Kita Ambil Vena Brasialis Kemudian Ketamin Silasil Kita Masukkan Kemudian Setelah Itu Sebentar Kita Tunggu Kita Sekalian Pengambilan Darah Itu Kematian Akan Lebih Cepat Namun Cara Ini Jarang Dilakukan Karena Ketamin Silasil Itu Harganya Lumayan Cukup Makan Dan Biasanya Dilakukan Di Lapangan Adalah Kita Melakukan Pemutusan Tulang Atlanto O Gipitalis Persendian Atlanto O Gipitalis Dan Kita Melakukan Empoli Namun Pada Prakat Pekom Ini Mas Hadi Kita Sembeli Aja Kita Tidak Melakukan Etanasil Yang Tiga Tadi Tapi Kita Melakukan Penyembelihan Tapi Sekali Lagi Kalau Memang Kita Lakukan Erosi Dilapang Sebaiknya Kita Lakukan Etanasil Penyembelihan Kalau Penyembelihan Itu Kekurangannya Ketika Dia Atau Objek Unggas Itu Ada Gejala Penyakit Saluran Pernafasan Entah Itu ILT Ataupun Semacamnya Itu Nanti Di Bagian Trahea Di Bagian Leher Itu Dia Akan Rusak Sehingga Perubahan Patologis Tidak Akan Nampak Atau Tersamari Oke Masa Jadi Kita Lanjut Ke Sesi Berikutnya Kita Akan Lakukan Necropsi Untuk Selanjutnya Ini Untuk Objek Hayam Yang Akan Kita Necropsi Hari Ini Kita Lakukan Penyembelihan Tadi Tapi Sekali Lagi Kalau Kita Dilapang Kalau Kita Memang Murni Necropsi Untuk Suatu Tambahan Penegakan Diagnosa Jangan Dilakukan Penyembelihan Tapi Dilakukan Etanasih Yang Saya Sampaikan Di Depan Tadi Bisa Dengan Melakukan Emboli Atau Dengan Penarikan Bagian Alis Ataupun Dengan Petamin Silasin Dan Kita Sembeli Karena Nanti Setelah Kita Sembeli Kelemahannya Itu Nanti Ada Beberapa Perubahan Di Saluran Penafasan Yang Tidak Bisa Kita Amati Secara Maksimal Itu Kelemahannya Kalau Dikam Apa Penyembelihan Untuk Selanjutnya Kita Sebera Lakukan Pembedahan Atau Necropsi Saya Akan Dibantu Dengan Mas Saji Dan Kita Lampar Bersama Kita Akan Lakukan Step By Step Dan Juga Kita Akan Coba Sampaikan Penjelasan Baik Langkah Selanjutnya Adalah Tahap Pertama Sebelum Kita Melakukan Pembedahan Kita Densinfeksi Dulu Jadi Kita Gunakan Neu Antisep Yang Sudah Disiapkan Secara Merata Tujuan Dari Densinfeksi Ini Untuk Mencegah Penyebaran Penyakit Yang Kedua Menghindari Bulu Supaya Tidak Berterbangan Kemana Mana Posisi Ternak Itu Diletakkan Secara Terlentang Bungkung Ada Di Bagian Bawah Seperti Ini Selanjutnya Kita Lakukan Pembedahan Proses Pembedahan Bisa Dilakukan Kita Mulai Dari Ujung Kepala Atau Kita Membedah Bagian Abdominal Oke Jika Dilakukan Dari Depan Bagian Kepala Oke Nah Ini Diupayakan Semua Bagian Organ Dalam Dapat Terlihat Secara Jelas Kemudian Terus Mengarah Ke Bagian Belakang Kepala Sayat Dari Bagian Dada Disini Kulit Kita Buka Terlebih Dahulu Jadi Agar Terlihat Ini Bagian Perdagingan Oke Lanjut Untuk Torak Kita Menggunakan Alat Memecah Mocong Bagian Tulang Jadi Pas Di Tengah Bagian Kelabi Pula Ya Prinsipnya Dalam proses Pemotongan Pemotongan Jangan Sampai Merusak Organ Bagian Dalam Jadi Pada Saat Pengangkutan Nanti Dapat Terlihat Jelas Jadi Tidak Bias Karena Proses Pemberdahannya Pemotongan Kita Buka Sampai Ke Ujung Bagian Pelakat Pemotongan Dari Perubahan Perubahan Tersebut Oke Untuk Melanjutkan Bagaimana Kita Mengamati Selama Nekropsi Tadi Sudah Dibantu Mas Hadi Untuk Kita Lakukan Nekropsi Dalam hal Ini Kita Lakukan Teknisnya Dari Depan Memang Ada Dua Teknis Dia Bisa Dari Depan Atau Dari Belakang Dalam Praktikum Ini Kita Lakukan Dari Depan Nah Tadi Mas Hadi Sudah Membuka Bagian Atas Bagian Depan Dari Ternak Ini Nanti Kita Bisa Mengamati Di Sana Itu Ada Dua Saluran Ada Nanti Di Percabangan Ada Saluran Pernafasan Dan Juga Ada Saluran Pencernaan Nah Dalam Hal ini Kita Bisa Mengamati Di Daerah Sekitar Sini Itu Jika Dia Mengalami Warna Merah Atau Hipremi Lalu Dia Ada Suatu Infeksi Nah Infeksi Itu Bisa Nanti Ada Beberapa Diagnosa Tergantung Nanti Anamnesa Sebelum Ternak Ini Kita Nekropsi Itu Hasilnya Seperti Apa Karena Sekali Lagi Nekropsi Itu Hanya Sebagai Bagian Dari Suatu Metode Untuk Menegakkan Diagnosa Diagnosa Itu Kita Bisa Tegakkan Yang Berasal Dari Keterangan Keterangan Sebelum Kita Melakukan Nekropsi Yang Kita Sebut Sebagai Anamnesa Misalnya Ada Tadi Yang Mas Hadi Ceritakan Ada Kejara Klinis Dan Sebagainya Nah Pada Nekropsi Kali Ini Kita Melihat Tidak Ada Perubahan Disini Nah Ini Warna Merah Ini Sebenarnya Tadi Karena Dia Bekas Penyembelihan Tapi Kalau Berarti Kita Bisa Menduga Ada Suatu Gangguan Pada Saluran Pernafasan Nah Saluran Pernafasan Ini Penyakitnya Ada Beberapa Yaitu Misalnya Ada Infeksio Laringotraheitis Kemudian Ada Infeksius Bronchitis Juga Dia Ada Perubahan Di Sekitar Sini Kemudian Juga Senot Atau Korisa Ataupun Penyakit-penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Yang Lain Namun Itu Semua Bisa Kita Menuju Ke Salah Satu Diagnosa Ketika Kita Sudah Mulai Kita Membuka Semua Dari Saluran Saluran Atau Sistem Organ Pada Hewan Ini Nah Nanti Kita Kupas Satu Ke Satu Nah Kalau Dalam Ternak Ini Kita Amati Juga Disini Ada Di Sub Orbitalis Di bawah Mata Itu Dia Normal Tidak Ada Pembengkakan Ada Beberapa Kasus Disini Mengalami Pembengkakan Yang Dia Bisa Berisi Nanah Ataupun Masa Yang Mengkeju Nanah Yang Sudah Mengkeju Nah Jika Ada Perubahan Seperti Itu Itu Kita Bisa Mencurigai Jika Sudah Ada Infeksi Senot Atau Korica Nah Biasanya Dikuatkan Dengan Perubahan Pada Saluran Pernafasan Adanya Warna Merah Atau Bintik Bintik Merah Jadi Kalau Dalam Kasus Ini Dia Tidak Ada Perubahan Untuk Selanjutnya Kita Juga Bisa Mengamati Pada Bagian Otot Dada Kita Amati Kemudian Juga Ada Pada Otot Bagian Paha Nah Kalau Ini Posisinya Dia Normal Yang Tidak Normal Adalah Ketika Pada Otot Dada Dan Otot Paha Itu Terjadi Pendarahan Ada Bintik Bintik Merah Yang Kita Sebut Sebagai Hemur Agi Nah Itu Menandakan Jika Dia Ada Gejala Marek Disis Atau Bisa Juga Nanti Dia Juga Bisa Kita Mengarahkan Diagnosanya Ke Avian Influenza Sehingga Kita Perlu Melihat Perubahan Organ Yang Lain Nah Tapi Kalau Itu Dia Saluran Pernafasan Yang Terkenal Infeksi Biasanya Dia Di bagian Dada Sangat Jarang Terjadi Perubahan Di Dalam Kondisi Normal Nah Kasus Pada Contoh Sample Nekropsi Kali Ini Dia Posisinya Otot Dadanya Kanan Dan Kiri Normal Ya Pak Hadi Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Perubahan Itu Yang Kita Amati Pada Bagian Otot Dada Dan Otot Paha Nah Ini Pak Hadi Dia Memuka Di Bagian Paha Disini Itu Ada Saraf Ini Ya Pak Hadi Nah Ini Ada Warna Putih Ini Mana Saraf Nah Ini Dia Ini Bisa Kita Bantu Dengan Nah Ini Bisa Ini Namanya Adalah Flexus Beraktialis Saraf Ini Biasanya Ada Perubahan Ketika Pada Kasus Marek Disis Ya Pak Hadi Biasanya Ada Marek Disis Itu Ada Semacam Tumor Atau Pembengkakan Nah Bagaimana Kita Bisa Tahu Itu Pembengkakan Atau Bukan Biasanya Kita Buka Yang Sebelah Satunya Kita Buka Disini Boleh Kita Coba Buka Ya Mas Hadi Oke Nah Ini Bisa Kita Bandingkan Antara Kiri Dan Kanan Boleh Agak Sangkat Gini Kelihatan Ya Ya Dia Tidak Ada Tidak Ada Perubahan Kalau Menurut Saya Ini Pak Hadi Sebelah Kanan Dan Kiri Dia Ukurannya Sama Ya Kalau Ada Perubahan Sampai 2 Sampai 3 Kali Lipat 3 Kali Lipat Dari Ukuran Normal Dilatas Ini Posisinya Dia Jika Tidak Normal Ada Perubahan Yang Disebutkan Pak Hadi Tadi Itu Merupakan Jiri Khas Dari Penyakit Marex Marex Disis Kadang Hanya Salah Satu Sisi Yang Membengkak Kadang Salah Satu Sisi Kanan Atau Sisi Kiri Sehingga Ketika Dia Masih Hidup Biasanya Ada Kelumpuhan Ya Ada Kelumpuhan Itu Kejala Kritis Lumpuh Kalau Ada Kelumpuhan Boleh Kita Lihat Di Bagian Syaraf Yang Di Bagian Kaki Ini Ada Membengkakan Atau Tidak Seperti itu Kemudian Boleh Kita Melanjut Yang Lain Pak Hadi Kita Mau Mengamati Pernafasan Dulu Mungkin Boleh Kita Yang Terakhian Ini Ya Yang Situ Dulu Oke Yang Bagian Depan Terakhian Bagian Depan Sudah Dibedah Sama Pak Hadi Ini Bisa Kita Buka Kita Lihat Dia Ada Tidak Pendarahan Nah Disini Dia Posisinya Bersih Tidak Ada Pendarahan Kalau Ada Pendarahan Atau Ada Hemoragi Ada Titik-titik Warna Merah Kemudian Bahkan Ada Nanahnya Itu Berarti Ada Infeksi Disan Nanah Biasanya Yang Menciri Dengan Adanya Perubahan Pada Terakhia Itu Kalau Dia Ada Darah Banyak Itu Kita Sering Mengarah Ke Infeksius Laring Ultra Hitis Namun Ketika Dia Mengkeju Segala Macem Dia Sudah Butuh Nanah Berarti Dia Kronis Biasanya Dia Ke Nah Untuk Memastikan Maka Kita Lihat Lagi Saluran Yang Berikutnya Trahea Yang Mengarah Ke Bagian Paru Paru Nah Ini Dibuka Sama Pak Hadi Ini Siapa Pegang Pak Hadi Oh Ya Sip Ada Klem Oke Ini Tidak Ada Perubahan Ya Pak Hadi Tidak Ada Tidak Ada Normal Jadi Tidak Ada Petike Atau Bintik Bintik Emoraki Jadi Ini Bersih Nah Disini Oke Ada Perubahan Berarti Boleh Dibilang Atau Kita Simpulkan Sementara Untuk Ayam Ini Tidak Ada Gangguan Saluran Penafasan Ya Tidak Ada Gangguan Saluran Penafasan Kamu Nanti Juga Kita Bisa Lihat Di Paru Parunya Ini Parunya Di Sebelah Sini Dari Buka Sama Pak Adi Normal Normal Kemudian Ini Yang Kita Tadi Kelupaan Pak Adi Ada Air Sakulitis Ini Kantong Udara Kantong Udara Ini Yang Abdominal Kemudian Yang Bagian Depan Ini Juga Ada Posisinya Bersih Ya Mas Adi Bersih Tidak Ada Perubahan Ini Berarti Memang Tidak Ada Gangguan Di Saluran Penafasanya Biasanya Kalau Misalnya Dia Ada Entah Itu Bakteri Atau Virus Yang Mengganggu Di Saluran Penafasan Selain Di Traheia Di Air Sak Ini Kantong Udaranya Dia Juga Ada Perubahannya Kalau Mycoplasma Galisepticum Itu Biasanya Dia Berbentuk Busa Kayak Busa Sabun Itu Atau Misalnya Pada Koli Mas Ya Koli Basilosis Nanti Dia Warna Kuning Keruh Seperti Itu Menimbun Putih Menimbun Ya Nah Ini Kalau Ini Posisinya Dia Bersih Paru-paru Yang Sebelahnya Ini Pak Adi Ini Bisa Kita Pegang Kita Buka Juga Ini Air Sak Tapi Kita Belum Tahu Coba Paru-parunya Paru-parunya Bagus Warnanya Normal Merah Muda Kalau Dia Ada Gangguan Biasanya Ada Nodul Nodul Ataupun Nanah Di Sana Teruh Ini Tidak Ada Dan Sekali Lagi Kalau Pada Unggas Itu Paru-parunya Dia Menempel Pada Bagian Dorsotorak Jadi Menempel Pada Dada Tapi Di Sebelah Punggung Menempel Ke Punggung Berbeda Dengan Mamalia Kalau Mamalia Dia Menggantung Nah Kalau Ini Dia Menempel Menempel Oke Ini Kalau Bagian Saluran Pernafasan Untuk Selanjutnya Kita Kemana Dulu Ini Pak Adi Lanjut Perubahan 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 Yang lainnya Jantung Disampaikan Kalau Terjadi Ecoli Oke Ecoli Disini Pada Pada Jantung Jadi Ada Disini Ada Perikar Ya Pak Ya Perikar Ini Perikar Terjadi Perikar Titis Dimana Ini akan Tersehubung Atau Dipenuhi Dengan Cairan Di dalam Perikar Jadi Seperti itu Kemudian Tadi Juga Disampaikan Disampaikan Dilebionya Peran Di Bagian Perut Atau Di Air Sark Ini Jangan Keruh Dan Ada Timbunan Cairan Nah Disitu Warnanya Sangat Kuning Kuning Ya Kuning Keruh Disitu Koli Basilosis Cirinya Kuning Hampir Kesemua Organ Kalau Dikaitkan Dengan CRD Kemudian Dengan Koli Maka Biasanya Di Identifikasikan Disitu Indikasi Adalah CRD Komplek Gimana Ada CRD Dan Juga Ada Koli Berarti Dua Dua Penyakit Dia Bisa Menyerang Bersama Sama Dalam Hal Ini G Dari Badan Tulu Tupu Disini Kan Biasanya CRD Komplek Warna Datingnya Hitam Ya Ini Warnanya Dia Normal Ya Tidak Hitam Tidak Kasus Koli Basilosis Kalau Dilihat Ini Pak Biasanya Kalau Ada Proses Perubahan Hati Normal Biasanya Kalau Kita Sayat Ini Prosesnya Dia Tidak Akan Mudah Untuk Nah Ini Kita Kembalikan Dia Normal Dia Bisa Pulihnya Cepat Kemudian Juga Kita Cek Ya Pak Adi Kalau Pada Hati Kita Tekan Untuk Kerapuh Hanya Biasanya Ada Hati Yang Dia Rapuh Tapi Hati Rapuh Disini Bukan Karena Suatu Emosi Penyak 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 Bukan Karena Penyak Penyak Kemudian Ada Lagi Yang Terbaru Penyak Ini Tadi Kaitan Sama Koli Satu Lagi Jadi Ada Perubahan Di Hati Juga Pada Perihepar Disini Pada Ujungnya Perihepatitis Dia Tumpul Tumpul Ini Kondisinya Dia Lancip Tajam Hati Normal Berarti Kalau Dia Tumpul Berarti Ada Pembeng Kakan Itu Cara Yang Paling Mudah Karena Kalau Ditanya Ukuran Hati Yang Normal Seperti Apa Kita Tidak Akan Pernah Hafal Cuman Bagaimana Kalau Hati Yang Bengkak Nah Kita Lihatnya Dari Tepian Hatinya Dia Lancip Tumpul Sakit Hati Penyakit Penyakit Bukan Sakit Hati Yang Lain Kemudian Ada Juga Itu Pak Hadi Itu Kalau Disini Ada Titik Kuning Nodul Nodul Nah Itu Yang Biasanya Inclusion Body Hepatitis Itu Juga Bisa Dia Menyebabkan Ciri Disini Ada Perubahan Titik Kuning Seperti Itu Atau Bahkan Nodulnya Bisa Berwarna Keputihan Juga Kemudian Pada Kasus Avian Influenza Yang Dia Sudah Komplek Itu Pada Selain Tadi Kolib Basilotis Menyebabkan Perikarditis Ternyata Avian Influenza Juga Bisa Menyebabkan Perikarditis Tapi Bedanya Disini Tidak Ada Timbunan Warna Kuning Atau Air Tapi Disana Ada Hemoragi Atau Petice Petice Ya Titik Titik Warna Merah Pada Jantung Ya Seperti Itu Jadi Titik Merah Disini Ini Tadi Kan Sudah Kita Periksa Ya Pak Hadi Ini Kita Ambil Aja Gak Apa Ya Ini Bukanya Kita Buka Kita Buka Aja Ini Yang Yang Kita Urai Yang Sudah Kita Periksa Kita Ambil Aja Boleh Atau Tidak Ini Siap Kita Ambil Satu Satu Aja Nanti Enak Ini Jantung Tadi Dan Kita Coba Buka Ini Disini Oh Ya Mas Ini Lempah Ini Lempah Ini Lempah Ini Ya Kok Ingat Sini Mas Nah Disini Kalau Kita Pas Kondisi Utuh Tadi Ada Timus Disini Ya Kan Ada Timus Mana Timus Nah Ini Di Kiri Kanan Nanti Ada Timus Timus Itu Fungsinya Dia Penghasil Sel T Sel Untuk Pertahanan Tubuh Antibodi Sel T Kalau Yang Di Belakang Disini Ada Bursa Fabricius Itu Sel T Nah Kenapa Kita Meriksa Timus Tipoid Kalau Memang Dia Ada Infeksi Biasanya Timus Akan Membesar Karena Dia Butuh Untuk Antibodi Yang Banyak Sehingga Produksinya Akan Melipas Ini Perlu Kita Cek Oke Lanjut Kita Mau Cek Mana Lagi Kelimpa Normal Kondisinya Normal Oh Ini Depan Ini Aku Lupa Ini Pak Hadi Ini Kan Saluran Pencernaan Ini Pak Hadi Ya Kan Nah Disini Itu Ada Tembolok Nah Ini Dia Tembolok Tapi Ini Kayaknya Ayamnya Puasa Ini Pak Hadi Jadi Gak Ada Isinya Jadi Pada Kasus Kasus Keracunan Karena Jamur Kadang Kejala Klinisnya Juga Juga Tidak Sulit Di Lapangan Itu Kita Bisa Cek Kita Buka Tembolok Kita Buka Tembolok Tembolok Alhamdulillah Tajam Saya Kira Sejak Zaman Majapahit Ini Gunting Ini Kita Buka Tembolok Untuk Apa Hanya Untuk Mengetahui Isi Makannya Biasanya Disini Ada Isi Pakan Yang Baru Dia Makan Kalau Ini Isinya Apa Ini Nasi Ini Nasi Nah Biasanya Kalau Memang Dia Keracunan Mikotoksin Itu Disini Masih Ada Sisa Pakan Yang Dia Ada Jamurnya Ada Jamurnya Sehingga Itu Bisa Membantu Kita Untuk Menegakkan Diagnosa Oh Ayam Ini Keracunan Mikotoksin Tapi Kalau Ini Tidak Jadi Hanya Untuk Melihat Apa Yang Dia Makan Itu Membantu Diagnosa Kita Di Lapangan Oke Kita Lanjut Oke Setelah Proventriculus Kita Mau Melanjut Kemana Ini Tembol Tadi Ini Tadi Tembol Yang Kita Periksa Untuk Tahu Ada Tidaknya Mikotoksin Terakhir Ini Kita Masuk Saluran Pencernaan Dulu Berarti Oke Pencernaan Kita Urai Dulu Kita Urai Siap Eh Tak Bantu Gunting Oke Ini Kita Ambil Aja Kita Pisah Dari Badannya Ya Oke Kita Ambil Disini Siap Nah Ini Kita Pisahkan Untuk Saluran Pencernaannya Nah Ini Kita Dari Depan Ya Pak Adi Ini Ada Proventriculus Kemudian Ada Ventriculus Kemudian Ada Bentuknya Melengkung Itu Nah Ini Ini Adalah Dodenum Yang Turun Ascendant Yang Naik Descendant Kemudian Masuk Masih Usus Halus Sampai Nanti Kita Ke Usus Besar Sekatonsil Disini Nah Ini Ada Sekatonsil Kemudian Ada Sekatonsil Yang Ini Yang Bercabang Ini Kemudian Ada Sekum Oke Kita Bahas Dari Depan Pak Adi Yang Pertama Boleh Pinjam Gunting Oke Oke Nanti Kita Bahas Kita Bahas Dari Depan Untuk Pencenaan Kita Sudah Ketembolok Kemudian Kita Ke Proventriculus Kita Buka Kemudian Kita Lihat Dalamnya Oke Proventriculus Posisinya Dia normal Kondisinya Nah Kalau ada Infeksi Itu Biasanya Disini Ada Hemoragi Atau Btc Tergantung Tingkat Infeksinya Jadi Ada Bintik Bintik Merahnya Nah Ketika Ada Bintik Bintik Merahnya Itu Ada Dua Kemungkinan Yang Bisa Kita Ambil Atau Kita Curigai Yang Pertama Adalah Kasus Newcastle Disease Kemudian Yang Kedua Adalah Kasus Avian Influenza Namun Bedanya Nanti Bisa Kita Lihat Kalau Pada Kasus Newcastle Disease Dia Tidak Ada Yang Erosi Atau Tidak Ada Yang Dia Mengelupas Tapi Kalau Pada Kasus Avian Influenza Nanti Dia Akan Mengelupas Itu Yang Membedakan Perubahan Post Nekropsinya Kepada Kasus Newcastle Disease Dan Avian Influenza Oke Melanjut Setelah Proventriculus Kita Lihat Antara Perbatasan Proventriculus Dan Ventriculus Ini Bisa Kita Buka Banyak Pasirnya Normal Tidak Ini Ya Posisinya Memang Normal Ada Pasirnya Ada Batunya Karena Membantu Untuk Proses Pencernaan Mekanisnya Nah Kalau Dia Ada Pendarahan Di Perbatasan Antara Proventriculus Dan Ventriculus Itu Merupakan Salah Satu Ciri Dari Perubahan Patologi Penyakit Gemboro Ya Penyakit Gemboro Ada Umur Berapa Itu Gumboro Dua Minggu Gumboro Biasanya Dia Menyerang Pada Umur Umur Mudah Atau Infeksius Bursal Disis Nah Ini Kebetulan Pak Adi Tadi Juga Mengambil Bursa Fabricius Nah Kaitannya Dengan Yang Disini Tadi Gumboro Tadi Berubahan Pada Batas Antara Provent Ventriculus Itu Nanti Kita Bisa Kuatkan Diagnos Hanya Dengan Melihat Bursa Fabricius Nah Dimana Letaknya Tadi Bursa Fabricius Tadi Diambil Disini Dia Menempel Disini Di Bagian Ini Ini Adalah Keluaka Keluaka Di Atas Dari Keluaka Nah Sepertinya Ini Bursanya Coba Kita Budah Aja Seperti Apa Ya Kalau Gumboro Biasanya Kita Kuatkan Diagnos Dengan Melihat Dari Perubahan Bursa Fabricius Dan Luar Biasa Disini Kita Lihat Pental Ya Ada Cukup Bau Ya Sudah Ada Perkejuan Ini Ya Sudah Ada Infeksi Yang Cukup Lama Di Daerah Bursa Fabricius Jadi Ini Ada Masa Yang Mengkeju Ini Nana Yang Sudah Lama Dan Baunya Luar Biasa Nah Berarti Dia Memang Pernah Mengalami Suatu Infeksi Dalam Hal Ini Adalah Gumboro Tapi Dia Mampu Bertahan Untuk Hidup Tapi Akibatnya Apa Akibatnya Bursa Fabricius Dia Rusak Ya Nah Tadi Kita Bahas Tentang Perubahan Di Proventriculus Jadi Ada ND Ada AI Kalau Dia Ada Hemoragi Atau Peti C Selain Ada Erosi Perbedaannya Antara Avian Influenza Dan Ucas Disis Itu Nanti Kita Bisa Lihat Disini Di Dudenum Ada Bentukan Tadi Yang Melengkong Di Antara Ascendant Dan Descendant Itu Ada Organ Ini Nah Ini Adalah Pankreas Nah Ketika Kalau Proventriculus Dia Mengalami Pendarahan Kemudian Di Pankreas Juga Mengalami Pendarahan Itu Gejalanya Sudah Banyak Mengarah Ke Avian Influenza Tapi Kalau Di Proventriculus Ada Pendarahan Di Pankreas Tidak Ada Pendarahan Kemudian Kita Lihat Kebelakang Lagi Yaitu Di Seka Tonsil Di Percabangan Ada Pendarahan Atau Tidak Kalau Disini Pun Tidak Ada Pendarahan Itu Adalah Newcastle Disease Kemudian Pada Saluran Pencernaan Ini Selain Kalau Ini Kondisinya Normal Sekum Kemudian Proventriculus Kita Bisa Juga Lihat Penyakit Yang Lain Parasit 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 Yang Pertama Yang Paling Mudah Koksi Tadi Mas Hadi Menyinggung Mas Koksi Jadi Koksi Itu Disebabkan Oleh Emeria Dan Dia Hanya Pada Saluran Pencernaan Kalau Pada Ayam Memang Ada Emeria Yang Pada Ginjal Tapi Ayam Semuanya Di Saluran Pencernaan Baik Itu Nekatric Tenella Ataupun Memang Ada Koksi Diosis Kita Lihat Di Bagian Ususnya Apakah Ada Pendarahan Atau Tidak Biasanya Pendarahan Itu Bisa Kita Lihat Dari Luar Itu Dia Sudah Kelihatan Merah Kalau Ini Dia Tidak Merah Dia Normal Agak Putih Normal Merah Muda Kemudian Yang Paling Menciri Untuk Emeria Tenella Itu Pada Sekum Di Sini Ini Ada Dua Sekum Kiri Kanan Ini Kalau Dibuka Mas Dilatasi Bisa Tiga Kali Lipat Kalau Dibuka Ini Isinya Darah Semua Nanti Bisa Kita Coba Cek Ini Ada Tidak Sepertinya Tidak Ada Ini Pisaunya Tidak Ada Pendarahan Coba Kita Ya Tidak Ada Pendarahan Ini Bersih Kalau Emeria Tenella Koksidiosis Itu Disini Ada Pendarahan Disamping Tadi Yang Disebut Mas Hadi Ada Gejala Klinis Yaitu Berak Darah Sehingga Itulah Pentingnya Kita Memeriksa Gejala Klinis Baru Kemudian Kita Melakukan Nekropsi Jangan Kebalik Dulu Nekropsi Dulu Baru Ke Gejala Klinis Ya Jadi Ini Sebagai Penguat Diagnosa Kemudian Parasit Yang Lain Mas Tadi Saya Minta Tolong Mungkin Yang Dius Ini Pak Mungkin Biasanya Ada Cacing Oh Iya Cacing Sekali Sekali Jadi Disini Biasanya Dimukosa Sangat Kelihatan Sekali Bagian Luar Dari Usus Biasanya Bintik Mengeras Ya Disitu Mencirikan Bahwa Indikasi Di Dalam Usus Ini Sudah Infeksi Cacing Ya Indoparasit Ya Ada Investasi Cacing Di Bintik Mengeras Dan Kalau Pada Kasus Yang Parah Dia Kan Memecah Ini Melubangi Bagian Usus Jadi Disitu Kalau Kita Buka Coba Masih Ada Jadi Kalau Memang Terlalu Banyak Bisa Sampai Usus Luka Ya Pak Ya Kita Buka Coba Ini Coba Kita Buka Panjang Biasanya Keseluruhan Harus Dibukain Tidak Pada Satu Sisi Satu Titik Kita Buka Semuanya Jadi Jangan Hanya Buka 1-2 Senti Kemudian Kita Bilang Sehat Jadi Kita Harus Total Kita Buka Semuanya Mungkin Pada Layar Juga Sering Selain Ascaridia Gali Ada Rayli Etina Masa Dia Cacing Pita Itu Juga Sering Ada Rayli Etina Ini Bukan Cacing Ternyata Dia Penggantung Khusus Mesenterium Selaku Pemukosanya Normal Normal Ya Ada Kasus-kasus Avian Influenza Yang Sistemik Disini Juga Ada Perubahan Hemorragi Ini Kondisinya Normal Menemukan Sesuatu Pak Adi Bukan Ya Ada Oke Demikian Teknik Tekrosi Yang Bisa Sampaikan Pak Hadis Semoga Bermanfaat Jadi Ada Beberapa Berban Patologis Anatomis Khususnya Mendukung Dari Diak Dari Keterangan Analisa Yang Kita Ambil Sebelumnya Sebelum Kita Melakukan Mikrosi Sampai 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 Sampai